Meski sudah mendeklarasikan pencapresan, Gubernur DKI Jakarta Jokowi tetap melakukan kegiatan blusuan untuk memastikan program-program yang digagasnya berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Kali ini, Jokowi melakukan kegiatan blusuan untuk memastikan program Kartu Jakarta Pintar atau KJP terlaksa dengan baik di Sekolah Dari 5 dan 07, serta SMP Negeri 223, Jalan Surilang, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa 18 Maret 2014. Pantauan berita Jakarta.com, kedatangan Jokowi disambut antusias para peserta didik dan tenaga pengajar di sekolah tersebut. Jokowi pun melakukan dialog langsung dengan para murid terkait program KJP. Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan, dengan porsi anggaran yang besar, maka tidak ada alasan anak kurang mampu tidak dapat bersekolah. Lebih lanjut, Jokowi menambahkan, perlunya manajemen sistem agar aspirasi dan keluhan dari anak-anak kurang mampu bisa langsung didengar. Saya kira, saya kira, dengan anggaran pendidikan yang lebih besar, itu bisa melakukan. Karena apa, yang kita lihat tadi, baik di SMP, di SJ, ini sudah dibutukan sekali oleh anak-anak, terutama yang dari pelagian yang mampu. Nah, sepele-sepele seperti itu yang seringkali kita nggak melihat, karena nggak pernah bertanya di belakangnya. Saya kira yang memang sistem, di kota, kabupaten, di provinsi, di nasional, manajemen sistem itu sama saja. Hanya kita mau atau tidak mau melakukan. Ada manajemen sistem nasional yang bisa mendengar keinginan-keinginan dari anak-anak yang dari pelagian. Dari Jakarta Timur Tim, Berita Jakarta melaporkan.